Hai Girl and Boy Scout, tahukah kamu, Badan Powell adalah anak dari seorang profesor dari Universitas Oxford lho? Badan Powell berhasil mengikuti cicak kuda yang hilang di puncak gunung, mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika, menjadi tentara, juga dinobatkan sebagai pelawan nasional Inggris. Wah hebat bukan? Lalu, bagaimana dengan sejarahnya ya? Berbicara mengenai sejarah pramuka, tidak lepas dari sosok sang pendiri gerakan pramuka sedunia yang bernama Lord Robert Baden Powell of Gilwell. Lahir di London pada 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Profesor Damien Baden Powell dan ibunya Miss Henrietta Grace Smith. Baden Powell memiliki sembilan saudara, yaitu Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. Baden Powell juga memiliki beberapa panggilan, diantaranya Stevie, Batting Towel, dan Impeza yang artinya Serigala yang tak pernah tidur. Nyanyi Henrietta Grace memasukkan Baden Powell ke Carter House School di tahun 1870. Baden Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra kulikuler, seperti marching band, klub menembak, teater, melukis, dan menggambar keeper kesebelasan Carter House. Di usia 19 tahun, Baden Powell menamatkan sekolah di Carter House School. Kemudian, Baden Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas pemiliteran atas bantuan pamannya Kolonel Henry Smith, pemandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Kemudian, setelah lulus dari akademi militer tersebut, Baden Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Baden Powell pernah bertugas di Mavking, sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat nama Baden Powell menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya. Karena jasa-jasanya dalam pimpin pertahanan kota Mavking terhadap pengapungan bangsa Bor. Karena jasa-jasanya tersebut, pangkat Baden Powell dinaikkan menjadi Mayor General. Selama bertugas di Afrika, Baden Powell banyak melakukan petualangan, sehingga pengalaman-pengalamannya makin bertambah. Karena keberaniannya, Baden Powell mendapat julukan Impelsa dari suku-suku setempat. Pada tahun 1901, Baden Powell kembali ke tanah airnya, Inggris, dengan disambut besar-besaran sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Baden Powell sempat pula menulis pengalaman-pengalamannya dalam buku AIDS to Scalding. Kemudian, pada tahun 1907, Baden Powell mendapatkan undangan dari perkumpulan Boys Brigade untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika khususnya dan selama di Dinas Ketentaraan pada umumnya. Dalam sebuah perkemahan yang diikuti 20 orang anggotanya, perkemahan pertama tersebut diselenggarakan di Pulau Brown Sea. Baden Powell pada tahun 1908 menulis buku Scouting for Boys, sebuah mahakarya yang sangat spetakuler. Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar. Buku ini menyebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Pada tahun 1910, Baden Powell meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Mulailah Baden Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1912, Baden Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara. Baden Powell menikah dengan Olive Said Claire Soms, Lady Baden Powell pada tahun tersebut, dan kemudian dikarniai tiga orang anak yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olimpia London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan Jambore tersebut, 6 Agustus 1920, Baden Powell dianggap sebagai Chief's Code of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Baden Powell juga dianugerahi kelar Lord Baden Powell of Gilwell dengan judukan Baron oleh Rhea George V. Setelah berkeliling dunia, termasuk menjungi Batavia atau sekare yang disebut Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya dari meninjau Jambore di Australia, Baden Powell beserta Lady Baden Powell menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris, sekitar tahun 1935-1938. Kemudian, Baden Powell kembali ke tanah air yang amat dicintainya, Afrika. Dan Baden Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri Kenyat. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan dengan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Bagaimana? Kalian tentunya sudah faham kan tentang sejarah singkat Baden Powell? Secara 2